Intro Yang terima shalom dari saya, lampekan tangan ya, shalom Shalom semua, yes Excited ya hari ini, yang excited katakan yes Hari ini kita akan belajar bersama-sama Kita sebagai anak-anak Tuhan atau army of God Kita harus memiliki sebuah keberanian Untuk berdiri di tengah-tengah celah Jadi hari ini gue akan kasih satu tema yang luar biasa Standing in the game Mengapa? Karena setiap kita hari ini anak Tuhan Setiap kita army of God Kita sudah ditentukan Seperti firman Tuhan berkata Kita ini anak-anak panah di tangan seorang pahlawan Katakan amin Kalau hari ini kita sebagai anak-anak panah Berarti ya ini kita tahu Kita akan melesat Kita akan ditembakkan oleh pemanah agung itu Yaitu Yesus Kristus Tuhan Untuk menuju pada titik yang Tuhan mau Di dalam setiap kehidupan kita Apakah anak panah itu zaman dulu bisa seperti rudal gitu ya Bisa ngecek panas, enggak saudara Panah itu yang menentukan adalah si pemanahnya sendiri Dan Tuhan ingin kita itu tepat sasaran Katakan amin Tuhan ingin kita itu melesat seperti apa yang Tuhan mau Tetapi berapa banyak hari ini Setiap anak-anak Tuhan Apalagi anak-anak muda hari ini Dari awal mengambil bagian Yes aku dipakai Tuhan Antusias Puji Tuhan gitu ya Tapi Di tengah perjalanan proses kehidupannya Mereka kemudian menemukan masalah atau struggle Di dalam setiap kehidupannya Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mau Untuk melesat kembali Apakah itu salah Tuhan? No Tuhan mau pakai setiap kita Katakan amin Keputusannya adalah setiap kita Army of God Lalu Sekarang pertanyaan kedua Apakah kita mau Untuk kita berani Untuk mengambil bagian hati Tuhan Untuk Sengaja berdiri Di tengah-tengah orang-orang yang hari ini Belum kenal Tuhan Entah itu keluargamu Entah itu teman-teman di sekolah Atau teman-teman di kampusmu Atau teman satu komunitasmu Tuhan ingin kita berdiri di tengah-tengah mereka Dan hari ini kita mau belajar Dari seorang yang luar biasa Yaitu Musa Kita buka bersama-sama di keluaran 32 Keluaran pasal yang 32 Nanti kita akan Baca Berapa bagian aja Karena kalau kita baca semua ini Yang terlalu panjang Tetapi Saya akan menyampaikan terlebih dahulu Mengapa Keluaran 32 ini jadi Topik utama untuk setiap kita mau belajar Tentang bagaimana kita berdiri Di tengah-tengah celah itu Nah berikut Di keluaran pasal 32 itu Tertulis anak lembu emas Nah suatu peristiwa yang sangat menarik disini Saat kita mau belajar Bahwa saat itu Musa Dipanggil Tuhan Dan Tuhan mengutus Musa Untuk membawa bangsa Israel Keluar dari perbudakan Dari bangsa Mesir Berbagai macam hal Berbagai macam hal Tuhan lakukan Atas Fir'on Dan bangsanya pada saat itu Berbagai macam tulah yang dilakukan Sehingga Fir'on membuka hatinya Untuk bangsa Israel itu keluar Dari perbudakan Mesir Dan satu titik Fir'on akhirnya memberikan Pintu gerbangnya terbuka Bangsa Israel itu keluar Dari tanah Mesir Hingga satu kali Ada satu kejadian Fir'on kejar bangsa Israel Bangsa Israel itu Tidak dilepaskan begitu saja ternyata Dan kita tahu sendiri Akhirnya Musa dengan otoritas Tuhan Mengambil bagian Tuhan Aku tahu Kau memakai aku Untuk membebaskan bangsa ini Akhirnya dia mengangkat tongkatnya Laut merah itu terbelah jadi dua Kita tahu sendiri Fir'on dan seluruh tentara-tentaranya itu Mati Tenggelam Di dalam lautan itu Kita belajar bahwa Begitu besar penyertaan Allah Atas bangsa pilihannya Tidak ada satupun hari ini Setiap kita hari ini Tidak ada yang dikasihi Tuhan Amin Sekalipun struggle yang terjadi Dalam hidupmu Segala macam Masalah di depan laut merah Di belakang tentara Mesir Yang sedang mengejarmu hari ini Percayalah ada satu nama Di atas segala nama Yang itu Tuhan Yesus Yang akan menjadi pelindung Pembela dan penolong kita Yang percaya katakan Amin Kita harus percaya itu saudara Tetapi bagian kita hari ini Apakah kita mau berdiri Buat bangsa Israel Pada saat itu Seperti halnya Musa Apakah kita mau menempatkan diri kita Sebagai posisi Musa Dan mengangkat tongkat itu Dan berkata Pakai aku Tuhan Sertai aku Karena setelah kejadian itu Musa dan Bangsa Israel Yang berjuta-juta itu Mereka harus Melewati Padanggurun Dan kita mengerti Tidak mudah Untuk menakukan Hati bangsa Israel Pada saat itu Karena firman Tuhan berkata Bangsa Israel ini Ini dikenal sebagai Bangsa yang tegar tangguk Hatinya itu Tidak mau dibentuk Tuhan Hatinya itu Tidak mau melihat Janji Tuhan yang lebih besar Daripada yang Mesir Mereka tetap melihat Mesir itu Ternyata itu Lebih indah Daripada Padanggurun Mereka bisa Makan daging Seenak mereka Jangan mereka Mengeluh Setiap hari Setiap saat Mereka berkata Ngapain kamu ngajak Kami Padanggurun Bahkan itu Setelah terjadi Mujisat Dan mereka melihat Kemenangan itu Satu waktu Mereka dengan cepat Berbalik Kata pada Musa Dan berkata Hei Kau buat kami Ingin mati Di tempat ini Balikan kami Ke Mesir Apa yang terjadi Bangsa Mesir ini Bangsa Israel Saat mereka Dengan hatinya Tegar tangguk ini Mereka Tidak bisa melihat Visi Tuhan yang besar Yang Tuhan Taruh di dalam Siap kehidupannya Tetapi bersyukur Bangsa Israel Punya satu orang Yang luar biasa Yaitu Musa Musa ada seorang Yang firman Tuhan Catat Orang yang paling Apa Lemah Lembut Katakan lemah Lembut Di muka bumi ini Firman Tuhan Catat Tidak ada orang Yang Selemah Lembut Musa Hatinya itu Hancur pada Bangsa Israel Dia melihat Bangsa ini Bangsa pilihan Allah Aku diberi tanggung jawab Aku diberikan Otoritas Kalau aku tahu Hari ini Aku diberikan Otoritas Dia tidak berhenti Di tengah jalan itu Saat dia mau melangkah Dia melihat Bangsa Israel Tegar tangguk Dia tetap melihat Janji Tuhan Dia tetap maju Dia tidak berkata Yes Sana pulang Pulang Mesir Sana Capek Aku ngurusin kamu Apakah kita Ada berada di Posisi tersebut Hei Saat kita hari ini Berjalan Dalam rencana Tuhan Hari ini Kau hari ini Percaya bahwa Tuhan memakai Hari ini Tapi di tengah-tengah Perjalanan Menghadapi sebuah Tantangan Atau rintangan Berat di dalam hidupmu Dan hari ini Kau bisa saja Berkata Tuhan aku capek Tuhan aku lelah Kenapa Saat aku melayani Tuhan Saat aku dipakai Tuhan Saat aku hari ini Rindu Tuhan Pakai aku Untuk memenangkan Teman-temanku Kok tiba-tiba Ada masalahnya Tuhan Tiba-tiba keluarga Aku ngalami ini Tiba-tiba teman-temanku Kok nolak aku semua Jauhi aku semua Padahal hatiku Pengen Untuk aku tuh Jadi berkat Di tengah-tengah mereka Lalu apa salahku Tuhan Nah Hari ini Berapa banyak Setiap anak-anak muda Mereka Anak Tuhan Hari ini Mereka dalam kondisi Seperti itu Awal mereka On fire Kemudian di tengah-tengah Mereka melembam Saya bersyukur Saudara hari ini Melihat setiap Kita hari ini Army of God Solo Kalian hari ini Kalian punya hati Yang hauslah Pada sama Tuhan Amen Hati yang So excited Tuhan Pak gak aku Saya denger berapa kali Berapa kesaksian teman-teman Cerita Kasih info Input lewat leader Ataupun langsung member Pada saya Kok aku punya Teman ini Aku punya jiwa ini Aku rindu untuk Buka cegi di sekolah ini Sekolah itu Wow Praise God Saya bersyukur Tetapi saya akan bertanya Sekali lagi Apakah kau mau Berdiri di sana Pertanyaannya itu Apakah kau mau Hari ini Standing in the gap Antara Tuhan Dengan keluargamu Antara Tuhan hari ini Kau di tengah-tengah Dengan teman-temanmu hari ini Apakah kau tetap setia Sekalipun hari ini Ada masalah tantangan Struggle dalam hidup Kau berkata Yes Aku tetap berdiri Aku mau Tetap kuat Aku mau tetap maju Ngerjakan apa Menjadi kerinduan Tuhan Tetapi tidak sedikit juga Ada yang memulainya Dengan api-api Berantusias Tetapi Tiba-tiba Ngambil putusan Untuk berkata Rehat sejenak Tambah jam untuk belajar ujian Betul sih Kita apalagi Kau Filip pernah sampaikan kan Di AUG Conference Hari ini kita sebagai generasi Pembangun-pembangun gereja Yang pertama Kuliah yang benar Sekolah yang benar Betul Yes Itu tanggung jawab kita Tapi jangan lupa hari ini Kita dipanggil Tempat ini Tuhan punya rencana yang besar Buat saudara dan saya Katakan amin Katakan amin Siap kita hari ini Ayo Jangan hari ini Engkau melihat Tantangan itu Jadi sebuah hal yang besar Sehingga engkau Menjadi beban dalam hidupmu Lihat Musa Kita mau belajar Dari keluaran 32 Saya akan ceritakan singkat ya Awal mula mengapa Bangsa Israel itu Tiba-tiba buat Anak lembu lemas Nah Kalau kita mau belajar Di keluaran 32 Saat itu Musa sedang Berada di gunung Horeb Ya Tau gak Kesukaan Musa apa sih Dia itu selalu punya Kerinduan untuk Selalu dekat dengan Tuhan Sampai Alkitab itu catat Tuhan itu dan Musa itu Kayak ngobrol Muka demi muka Kayak teman Karib gitu loh Siapa yang disini yang Punya sahabat Karib Seperti itu Angkat tangan Ada gak? Ada? Angkat tangan aja Aku punya best friend Bestie Yang punya bestie Biar gampang ya Kalian tuh Dibilang gaul gitu Baru Bestie Yes Ya kalau kalian punya bestie Pasti ngobrolnya beda kan Ya Pasti Kemana-mana itu Kalau kita Ayo pergi Wah gampang banget Gitu ya Saya percaya Setiap cegi-cegi pun Teman-teman itu Juga jadi bestie kalian ya Amin Yes pasti Ya misalkan habis Ibadah ini Kita bisa hangout bareng Makan bareng Kumpul bareng gitu Coba Cara komunikasinya Seperti apa Pasti enak gitu loh Ngobrolnya juga Nyantai Nah yang dilakukan Musa Dengan Tuhan itu Seperti itu Gak formal banget Gak harus Datang Dengan sikap yang Saya percaya Musa itu juga Dengan Tuhan itu Juga punya hormat Dan takut akan Tuhan Tetapi Dia menempatkan Tuhan Itu menjadi Seorang sahabat Dalam hatinya Tuhan itu kayak Bestie Dia cerita Ngobrol di atas Gunung Horeb itu Ya Nah Saat Musa Bertemu Muka dengan Muka dengan Tuhan Bangsa Israel itu Di bawah kaki Gunung Horeb Sedang menanti-nantikan Musa itu Kapan turun Kapan Engkau turun Musa Sampai mereka itu Sudah enggak tahan Gitu ya Mereka menanti-nantikan Dengan tidak sabar Dan akhirnya Mereka bersepakat Untuk Mengrumuni Harun Pada saat Musa memberikan Kepercayaan Kepada Harun Untuk memimpin Bangsa Israel Nah Apa yang Dilakukan Bangsa Israel Bangsa Israel itu Mengintimidasi Harun Mereka berkata Sejak kapan Kami sudah menunggu lama Tapi Musa enggak turun-turun Kapan kami akan melangkah Kami akan Kami akan Maju kembali Kapan kami akan Berangkat Menuju tanah Anak-anak yang Kau janjikan itu Nah Harun itu Dia merasa bahwa Dia merasa tertekan Bayangkan ya Satu dibanding Dua juta Tiga juta Bangsa Israel Pada saat itu Enggak mudah loh Memimpin Bangsa Israel Segitu banyak Dulu Emang ada toa gitu ya Ada speaker toa kita Bisa pakai mic Shalom gitu ya Suaranya sampai kemana-mana Sampai ada ikutnya Shalom 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 Seperti itu Enggak ada Bayangkan Harun itu harus ngomong Dengan pemimpinnya Yang 10 ribu Kemudian 10 ribu Ngomong sampai seribu Ngomong sampai seratus Sepuluh Dan itu Pasti akan butuh waktu Enggak mudah loh Jadi seorang Harun Tetapi Apa yang dilakukan Harun Dia Akhirnya Melakukan apa yang Bangsa Israel minta Buatkan kami Allah Allah Dibuat Israel Aneh-aneh ya Sampai mereka Pengen Ingin Sesuatu Ada yang disembah Dan Harun Lakukan itu Minta semuanya Perhiasan semuanya Dan akhirnya Bentuk jadi Patung anak lembu emas Nah singkat cerita Kalau kita mau belajar Sama-sama ya Yuk Ayat ke 7 Kita akan baca Keluaran 32 Ayat ke 7 Sampai dengan ayat yang Ke 14 Keluaran 32 Ayat 7 Sampai 14 Berfirmanlah Tuhan Tuhan pada Musa Pergilah Turunlah Sebab bangsamu Yang kau pimpin keluar Dari tanah Mesir Telah rusak Lakunya Segera juga Segera juga mereka Menyimpang dari Jalan yang Kuperintahkan pada mereka Mereka telah Membuat anak Lembu tuangan Dan kepadanya Mereka Sujud menyembah Dan mempersembahkan Korban Sambil berkata Hai Israel Inilah Allahmu Yang telah menuntun Engkau keluar Dari tanah Mesir Lagi firman Tuhan Pada Musa Telah kulihat Bangsa ini Dan sesungguhnya Mereka adalah Suatu Bangsa yang Tegar Tengkuk Oleh sebab itu Biarkanlah aku Supaya murkaku Bangkit terhadap mereka Dan aku akan Membinasakan mereka Nah lo Tuhan sampai jengkel Dan akhirnya Tuhan mau membinasakan Seluruh bangsa Israel itu Tetapi Engkau Akanku buat Menjadi bangsa yang besar Lalu Musa mencoba Melunakan hati Tuhan Alanya Dengan berkata Mengapakah Tuhan Murkamu bangkit Terhadap umatmu Yang telah kau bawa Keluar dari tanah Mesir Dengan kekuatan Yang besar Dan dengan Tangan yang kuat Mengapakah orang Mesir akan berkata Dia yang membawa mereka Keluar dengan maksud Menimpakan malapakata Pada mereka Dan membunuh mereka Di gunung Dan membinasakannya Dari muka bumi Ini permintaan Musa Berbaliklah Dari murkamu Yang bernyala-nyala itu Dan menyesalah Karena malapetaka Yang hendak kau Datangkan kepada umatmu Ingatlah Kepada Abraham Isa Dan Israel Hamba-hambamu itu Sebab pada mereka Engkau telah bersumpah Demi dirimu sendiri Dengan berfirman Pada mereka Aku akan membuat Keturunanmu Sebanyak bintang di langit Dan di seluruh bumi Seluruh negeri Yang telah Kujanjikan ini Akan kuberikan Kepada keturunanmu Supaya dimilikinya Untuk selama-lamanya Ayat 14 Kita baca bersama-sama Guys 3, 2, 1 Dan menyesalah Tuhan Karena malapetaka Yang dirancangkannya Atas umatnya Luar biasa ya Tuhan itu sudah Selangkah lagi Itu sudah setengah langkah Kalau Tuhan itu sudah Satu langkah lagi Itu sudah bangsa Israel Itu sudah musnah Di depan Tuhan Tetapi Lihat peran Musa Saat itu Dia berdiri di tengah celah Antara Tuhan Dan bangsa Israel Dia berkata Stop Tuhan Jangan kau lakukan itu Apa yang menyebabkan Musa punya hati Seperti ini saudara Kita mau belajar ya Kita bandingkan ya Antara Musa dan Harun ya Dua orang ini Sama-sama imam Apalagi Harun itu Kakaknya sendiri ya kan Dia Pinter ngomong Dibandingkan Musa Makanya Kenapa saat Tuhan panggil Musa Berkata Aku akan mengutus Harun Untuk berjalan bersamamu Sebenarnya saudara Musa Itu punya Apa ya Setelahnya ya Partner yang luar biasa Orang yang Tuhan punya Kemampuan Kecakapan Dan itu ditaruh di Harun Tetapi lihat Lihat sikap hatinya Itu berbeda Responnya melihat Suatu keadaan tersebut Itu berbeda Ya Coba lihat di Ayat yang 11 dan 4 11 dulu ya 11 Firman Tuhan berkata Seperti ini Lalu Musa Mencoba Melunakan Hati Tuhan Alahnya Dan berkata Dan selanjutnya ya Tadi kita baca Lihat Musa mencoba Melunakan Hati Tuhan Nah Di Merikup yang sama Harun Tidak mencoba Untuk datang Pada Tuhan Pada saat itu Dia lebih Melihat Kondisi Sekitarnya Dan Dia tidak Mencoba Untuk datang Pada Tuhan Tuhan apakah yang Aku harus perbuat Untuk bangsa Israel Tidak Dia malah Menuruti Apa yang dikatakan Bangsa Israel Buatkan kami Allah Supaya kami Mau Menyembah dia Perbedaannya apa Harun Dia tidak Mau Menjadi penengah Antara Allah dan Bangsa Israel Dia tidak Mau Dia lebih Memilih Untuk Abstand Kalau dia Hari ini Tidak Memenuhi Keinginan Dari Bangsa Israel Pasti Dia akan Habis Kita tahu Kalah jumlah Betul Mau Fighting Dengan cara Model apapun Satu banding Satu juta Tapi Harun Tidak sadar Karena ada Satu Pribadi Yang jauh Lebih besar Dari Sebuah Kuantitas Coba Kalau dia Datang sama Tuhan Dia akan Jadi mayoritas Saudara Amin Dia tidak Takut dengan Berapa juta Dia akan Dengan Otoritas Dia akan Berkata Sembah Tuhan Dia tidak Buatkan patung Itu Harun tidak Mau menjadi Penengah Dia tidak Mau Datang sama Tuhan Dia tidak Mau Datang berdoa Bahwa bangsa Israel ini Supaya dapat Pengampunan Dari Tuhan Lalu yang kedua Harun Tidak menggunakan Otoritas Yang Tuhan Berikan Untuk Memimpin Bangsa Israel Masuk Di dalam Sebuah Rencana Allah Dan hidup Di dalam Kebenaran Dia takut Saudara Dia takut Dengan Tekanan Dia takut Dengan Misalkan Kalian Berada Di satu Sekolah Kalian Lakukan Satu hal Yang benar Di mata Guru Kalian Tetapi Teman-teman Kalian Bersepakat Untuk Contohnya Misalkan Apa ya Polos Aja deh Gitu ya Padahal Guru kalian Sudah bilang Masuk Gitu Tapi kalian Coba memutuskan Langkah Untuk Tetap Masuk Gitu ya Perasaan Kalian Gimana Wah Aku percaya Tuhan melindungi Aku Luar biasa Tapi tetap Hati ini Mesti dudukan Wah Ini teman-temanku Siap-siap Nih Nanti Besok Masuk Gitu ya Pasti Aku sudah Akan Siap-siap Ditarik Diseret Dipukuli Atau apa Gitu ya Saking Mungkin Karena kita itu Tidak mau sepakat Sama mereka Biasanya kan Kayak gitu Ya Kita Lebih baik aman Kalau ada Genggengan Gitu ya Wah Ini Aku Mayoritas Lebih Banyak Aku Merasa Aku Bisa Lebih Punya Teman-teman Yang Cover Itu Dia takut Dia lebih Menuruti Apa kata-kata Bangsa Israel Dibandingkan Apa kata Musa Atau Tuhan Dia lebih Melihat Keadaan Aduh Gak bisa nih Aku gak pakai Tuhan Gak mungkin Keluarga Aku seperti ini Gimana ya Aku bisa menangkan Mereka Teman-temanku Kayak gini Mereka aja Seperti ini Sama aku Pertanyaannya kan Sebenarnya masalahnya Di kita Apa kita mau Atau kita hari ini Berani untuk Berada Di tengah-tengah mereka Hari ini Menjadi Seorang penang Antara Tuhan Keluarga Hari ini kau bergumul Keluarga Rindu untuk kami Keselamatan Tapi kalau hari ini Kau gak ngambil putusan Untuk jadi penang Menjadi seorang Seorang yang Mendamaikan Antara Keluarga Kamu hari ini Dengan Tuhan Terus siapa lagi Terus siapa lagi Kalau hari ini Kau tahu Kau dipanggil Untuk menjadi Seorang yang membawa Sebuah terobosan Terjadi di tengah-tengah Keluarga Kamu hari ini Seharusnya Kau seperti Musa Dan berkata Yes Pakai aku Tuhan Aku gagap Aku gak bisa ngomong Aku bikin murka Kau setengah langkah Mungkin aku sudah Dibinasakan juga Tetapi aku belajar Tuhan Aku mau melangkah Bersama dengan Tuhan Aku mau hidup Di dalam iman Aku mau hidup Di dalam visi Tuhan Disitulah lihat Musa ngalami apa Pemakaian Tuhan Dari seorang Yang gak bisa Apa-apa Seorang yang Hancur Orang pelarian Tetapi Tuhan Pakai Musa Jadi seorang Pembebas Lihat dari sikap hatinya Tetapi Harun Tidak Tidak gunakan Otoritas itu Dan yang ketiga Harun itu Cari aman Harun itu Cari aman Ya Paling enak Cari aman Betul ya Betul Kalau kita mau Hari ini Mau kemana deh Ya Mau pergi Keluar kota Gitu ya Main Gitu ya Cari amannya Apa ya Kalau kita misalkan Naik transport Gitu Ya enak naik mobil Gitu kan Aman Gak kepanasan Gak gujanan Gitu Ya Tetapi hari ini Kita mau ibadah Gitu ya Apakah Kita mau tetap Ambil putusan Untuk setia Apapun yang terjadi Aku mau tetap Ibadah Gak gimana caranya Gak ada mobil Yowes Apalagi sekarang kan Kita bisa pesen Aplikasi Ya kan Kita pesen Kita bisa Pesen aplikasi Online gitu Kita bisa datang Dengan berbagai macam Cara Untuk bisa datang Tempat ini Kita memutuskan Kalau gak ada yang nganter Yowes Gitu loh Aku mau berangkat sendiri Gak Gak tergantung Siapa yang hari ini Datang Oh kalau aku ada Si aku datang Kalau misalkan Gak ada Besok aja ya Gitu Jangan seperti itu Sudara Lihat Harun Coba cari rasa Amannya Dia gak mau Ambil resiko Dia gak mau Ambil resiko Untuk mengalami Apa yang namanya Sebuah Pemberontakan yang besar Atas bangsa Israel Tetapi beda Dengan Musa Musa Kebalikannya Kalau Harun Gak mau jadi penangah Musa mau jadi penangah Dia mau berdiri Bagi bangsa Israel Oleh sebab itu Dia ambil putusan Untuk Datang sama Tuhan Dia menjerit sama Tuhan Dan dia mencoba Untuk melunakan hati Tuhan Tuhan Jangan sampai Ini bangsa Ini binasa Karena murkamu Ampuni Tuhan Berbaliklah dari murkamu Sampai seperti itu Apakah ada hari ini Setiap kita hari ini Kau punya hati yang sama Seperti Musa Dan berkata Pada keluarga mu hari ini Tuhan Jangan timpakan murkamu Atas keluarga ku Mereka Belum banyak yang Bertobat hari ini Jangan sampai Tuhan Berikan aku Kesempatan Aku bawa incel Pada mereka Ampuni mereka Ampuni Papa mamaku Ampuni teman-temanku Tuhan Mereka sudah Kurang ajar sama engkau Mereka sudah Kadang kalau ngobrol Di teman-temannya Kadang itu Suka banget Ngomong sembarangan Tentang Tuhan Sering ya Kalau kalian mungkin Denger Kata-kata yang Nyeleneh-nyeleneh Kalian jangan Kutuki Atau jangan Benci mereka Tapi kalian ambil Keputusan Tuhan Ampuni mereka Itu seorang Pendamai Atau seorang Berani mengambil Sebuah Putusan Berdiri di tengah Ceklah Musa pun demikian Dia pun juga Enggak takut Saudara Dia turun Dengan otoritas Bahkan dua Lobatun itu Dia banting Bukan tanda Marah Temperamen Tapi seorang Yang lemah Lembut Dia pun Hatinya pun Tidak tahan Kalau melihat Bangsanya itu Berbalik dari Tuhan Dia harus ambil Keputusan Dia harus Dengan rotannya Dia harus berkata Bangsa Israel Kok bangsa yang Tegar Teguk Bertobat dari ini Dia harus mengambil Otoritas itu Dan lihat Akhirnya Bangsa Israel Kemudian mengambil Keputusan untuk Mereka Mengikut Musa kembali Musa memakai Otoritasnya Saya percaya Setiap kita punya Otoritas Katakan amin Tuhan sudah Taruh otoritas Dalam hidupmu Sekarang pertanyaan Yang sama Apakah engkau hari ini Bawa Otoritas itu Gundakan otoritasmu Untuk kalian juga Ambil putusan Inisiatif Untuk berdiri Ini keluarga ku Tuhan Aku mau berdiri Buat keluarga ku Aku mau berdiri Buat sekolah ku Aku mau berdiri Buat kampus ku hari ini Aku gak Mau takut Dengan kondisi Atau keadaan Aku gak mau takut Kalau misalnya teman-teman Berkata Aku itu jadi sok suci Atau segala macam Gak usah takut Karena Musa pun lihat Dia pun hari ini Berani ngambil resiko Dia tahu Dia sedang membawang Saat Israel ini Menuju sebuah Tanah perjanjian Demikian kita hari ini Kita itu juga Sedang dibawa Kita diutus Tuhan hari ini Untuk membawas Setiap yang terhilang Untuk kembali Kepada Tuhan Katakan amin Tidak ada satu pun hari ini Setiap kita Kita hari ini Tidak dibakai Tuhan Pertanyaan yang sama Saudara dan saya hari ini Apakah engkau mau Ambil resiko Dan bayar harga Untuk bangsa Sebab Musa pun Ambil resiko Dan Musa pun Yes Poin yang ketika Bayar harga Aku mau bayar harga Kalau engkau hari ini Mutuskan Untuk engkau hari ini Misalkan contoh Kan hari ini Tins Engkau di SMP atau SMA Engkau rindu gak Keluar Sorry Teman-teman di Sekolahmu hari ini Mereka betul-betul Mengalami akan Pertobatan dan Dibenangkan bagi Tuhan Yang Tins Katakan amin Engkau belum Engkau ada ya Engkau ada ya Yang SMP SMA mana Pengen lihat Angkat tangan dong SMP SMA SMP SMA Tinggi-tinggi Kalian punya kerinduan gak Untuk sekolahmu itu Dimenangkan untuk Tuhan Yang mau katakan amin Kalau engkau mau hari ini Apakah engkau mau berani Bayar harga Untuk minimal ini aja Kalian berdoa Kasih lutut Kasih air mata Buat sekolahmu Buat teman-teman Hari ini Kalau engkau mau hari ini Lakukan Just do it Karena itulah yang Tuhan mau Musa pun demikian Sudara Tuhan mau pakai Engkau hari ini Lewat apa Sikap hati Yang benar Seorang hari ini Seorang yang Mau berdiri Tengah celah Seorang yang mau Standing in the gap Seorang yang mau Hatinya ini Tidak tahan Engkau melihat Sebuah kebinasaan Itu terjadi Kalau engkau melihat Hari teman-temanmu itu Sudah selangkah menuju Kebinasaan Dia sudah mau Jatuh gitu ya Apakah engkau mau Biarkan Atau engkau Tarik kembali Eh jangan ya Bawa kembali Ke jalan yang benar Yaitu apa Bawa kenalkan Yesus Atau engkau biarkan Itu bukan Tanggung jawab mereka Itu tanggung jawab kita Karena mereka sedang tersesat Dan kita yang tahu kebenaran Kalau kita enggak lakukan Itu darahnya Itu tertumpah atas kita Jangan sampai hari ini Tuhan Tuntut kita Suatu saat Nanti Saat kita Membiarkan Satu teman itu Jatuh dalam kebinasaan Kekal dan kita Tidak lakukan apa-apa Jangan sampai ya Karena firman Tuhan berkata Jangan sampai Darah itu Tertanggung atas kita Tetapi Saat kita belajar Berani aja Langkah Berdiri buat mereka Hari ini Entah Respon mereka Seperti apa Kita sudah doakan Kita sudah berusaha Untuk ajak Untuk kenalkan Pada pribadi Yesus Tapi mereka tetap menolak Kita Dari posisi yang aman Darahnya itu sudah Bukan tanggungan kita lagi Kita sudah lakukan Yang terbaik Kita sudah berdiri Kita sudah doakan Tapi saya percaya Setiap doa yang lahir Dari kerinduan Doa yang betul-betul Mencucurkan air mata Pasti akan menuai Dengan sorak-sorak Katakan amin Tidak ada satupun hari ini Air matamu itu Itu akan jatuh Dengan sia-sia Saat kau menangis Di sebuah kebangkitan roh Katakan amin Come on Jangan malu-malu Kalau hari ini Sama Tuhan Saya percaya Hati Musa itu hancur Saat dia mencoba Melukenakan hati Tuhan Dia pun Hancur hati Sama Tuhan Dia gak akan Tahan nangis Sama Tuhan Jangan binasakan Jangan binasakan Bangsa ini Mungkin bangsa ini Sudah Sudah menyakiti Engkau Bangsa ini sudah Tegar tengku Tapi please Jangan Musnahkan Bangsa ini Lihat Akhirnya di Ayat 14 itu Tuhan berkata Menyesalah Tuhan Karena malah Petaka yang Derencangkan itu Berarti Lihat Akhirnya Tuhan berkata Cancel Bukan karena Bukan karena ini Bangsa Israel Tetapi karena siapa Karena Musa Satu orang Lihat ya Ternyata Satu orang Bisa Membawa Sebuah perubahan Katakan amin Hari ini Hari ini Kau rindu melihat Perubahan terjadi Di keluarga Amin Di teman-temanmu Di kampus Hari ini Kau rindu melihat Sebuah perubahan terjadi Engkau harus berdiri Di sana Engkau harus berdiri Tengah celah itu Dan engkau Berdoa Sama Tuhan Dan berdoa itu Tidak tugasnya Pendoa saja Hanya sekedar Prayer yang Berdoa Setiap minggu Di tempat ini Atmosfer Sebelum ibadah Tugasnya No Setiap kita hari ini Kita punya tanggung Jawab yang sama Kita pun juga Harus menjadi Army of God Yang berdoa Bagi Orang-orang Yang ada di Tuhan Percayakan dan hidup Katakan amin Katakan amin Nah hari ini Kita mau belajar Sama-sama Ada empat hal Yang kita bisa Lakukan Yang pertama Taruh rasa aman Kita sama Tuhan Taruh rasa aman Kita itu sama Tuhan Sekali lagi ya Hari ini Engkau merasa Ini minoritas Di tengah-tengah Keluargamu mungkin Engkau merasa Minoritas Di tengah-tengah Teman-temanmu Engkau minoritas Saya pun juga Pernah merasakan itu Betul-betul Di satu sekolah Pada waktu itu Saya betul-betul Minoritas Satu-satunya Di satu kelas itu Bahkan Hampir itu Minoritas Tetapi Firman Tuhan berkata Jangan Taruh rasa aman Kita Pada teman-teman Kita Atau Kondisi Sekaling Taruh rasa aman Kita sama Tuhan Taruh rasa aman Pada pribadi Yang sanggup Membelamu Tuhan yang Menyertaimu Karena dia sudah Berjanji Dia akan menyertai Kita Katakan amin Jangan takut Dengan keadaan Atau apa Kata orang Jangan takut ya Kalau kalian misalnya Dibenci atau apa Karena kebenaran Jangan takut Hari ini Kalau gara-gara Kalian memberitakan Sebuah Injil Kalian ditolak Teman-teman Jangan takut Saya percaya Yang nolak itu Saya pun juga Memberitikan Orang yang nolak itu Suatu saat Pasti akan Kenal Yesus Akan dijama Yesus Katakan amin Amin Jangan takut Karena apa yang kita Tabur Itu tidak akan Menang kembali Dengan sia-sia Katakan amin Buat siapa hari ini Buat sekolahmu Buat kampus hari ini Tabur aja Tabur aja Doa Doakan Apakah kau sering berdoa Buat kampusmu hari ini Sekolahmu Atau jangan-jangan Tidak pernah berdoa Mulai sekarang Ayo Jadilah seorang Yang berdoa Bersiafaat Berdiri bagi Orang-orang yang kau kasihi hari ini Minimal keluarga Yang terdekat Dalam hidupmu Keluarga Apakah semuanya Sudah selamat Kau sudah Puji Tuhan Sekarang keluar Pergi Cari Orang-orang hari ini Mereka butuh Tuhan Yang kedua Stop untuk menghakimi Stop untuk menghakimi Teman-temanmu Stop untuk menghakimi Belajar untuk mengampuni Kalau mereka ada yang jatuh Di dalam dosa Atau mereka hari ini Hidup Tidak takut akan Tuhan Jangan kutuki lagi ya Tolong please Mereka juga Tuhan kasihi Mereka juga ada Di dalam hatinya Tuhan Yang ketiga Ambil langkah Untuk berdiri Di tengah celah Menjadi Pendoa Syafat Bagi temenmu Atau di sekolah Atau di kampus Jadi pendoa Syafat di sana Saat kalian kumpul Doakan aja Doakan Dapat arti gini Ayo sama-sama Lagi makan Kita berdoa ya Gitu ya Enggak Ya Saat kita berdoa Bagi mereka Kita Seperti ini sih Kadang kita bisa Luangkan waktu itu Di Waktu saat teduh kita Secara pribadi dengan Tuhan Tapi saya pernah praktek sih Saat Saya berkumpul dulu Dengan satu teman kuliah Seperti itu ya Tiba-tiba Hati saya itu Gerak untuk mendoakan Saya simpel sih Tanya eh gimana Dengan bahasa-bahasi Tanya soal kehidupan Tanya soal Ternyata Dia punya pergumulan Nah disitulah Kita bisa masuk Dalam kehidupan mereka Kita bisa menangkan Orang itu Di alam roh Dengan cara apa Tanya kebutuhan Tanya apa yang Aku bisa support Tak doa kayak mau gak Gitu Tak support Mesti kamu bisa Ngadapi Pasti orang Kalau mau hatinya Ada yang nolong Ada yang mau support Pasti gak mau Pasti Mereka akan Menerima Dan Walaupun mungkin Sikapnya hanya Sekedar berdiam diri Gitu ya Tapi saya percaya Saat itulah kita Dengan otoritas Allah Kita rebut jiwanya Dari kuasa kegelapan Amen Itu yang kita bisa lakukan Come on Jadi aktif ya Cari tuh Teman-temanmu Yang ada masalah-masalah Yang paling nakal-nakal Coba cariin aja Tanyain ya Siapa tau ya Dari teman-teman Yang masalah-masalah gitu 180 persen Oh persen lagi 180 derajat Yang ada yang kemarin KKR ya 180 derajat Yang hidupnya Hancur-hancuran Akhirnya Ngenal Tuhan Dia hidupnya malah Bisa menangkan jiwa-jiwa Amin Lewat apa? Doa kita Itu yang harus kita bisa lakukan Yang keempat Ini yang juga harus kita lakukan ya Jika ada hubungan yang retak Antara sesama Baik Setiap kita hari ini Mungkin Ya setiap kita mungkin Ada yang beberapa Kita hari ini juga Ada hubungan yang gak baik Atau mungkin dengan temanmu Atau keluarga mu Cepat bereskan Tuhan Dan juga Engkau harus belajar Untuk belajar Mengampuni Belajar mengakui Kesalahan Segera bereskan Jangan ditunda-tunda Ataupun kau hari ini Di masa posisi Engkau ada di tengah-tengah Kondisi Temanmu dan Temanmu lagi berantem Jangan jadi Wasip Ya Jangan jadi Tengah-tengah Ayo berantem Jangan Bertobat kalian Ya tak doakan Tapi hari ini kau harus jadi penengah Damaikan mereka Amin Keluarga Misalkan papa mama berantem Ayo Jangan Tepuk gitu ya Ayo papa mama berantem Jangan Jangan ya Jangan sampai terjadi Doakan Buatlah suatu Momen yang indah Akhirnya papa mama bisa Berdamai Ayo jadi penengah Kalau orang Yang menjadi penengah Dia membawa damai Amin Dia membawa Sukacita di tengah-tengah Orang-orang yang dia kasih Siapa yang hari ini Mau berdiri di tengah-tengah Kelah Di keluarga mu Di teman-teman mu Siapa yang mau Saudara Mau saudara Amin Siapa dipakai Tuhan Kita bangkit berdiri ya Kita tetang sama Tuhan Haleluya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati